Bangau Sakti Jilid 9. Tong Leng Tojin insyaf bahwa ia sedang menghadapi lawan yang setimpal ia tak dapat bersikap lengah sedikit pun semua perhatian ia curahkan ke dalam pedangnya, dan tiap-tiap tusukan atau sabetannya disertai dengan tenaga dalam yang dapat menggempur benda seberat seribu kali. Tia Lat Leng Hai tidak perumah menjadi salah satu pemimpin kuil toa ciok siya ia melawan dengan kedua tangaji tanpa senjata, tetapi tiap-tiap jotosannya dapat memukul mati satu gajah. Setelah mereka bertempur 20 jurus, Tong Leng Tojin yang baru saja harus bertempur melawan banyak Hua Oshio, mulai merasa bahwa ia tak dapat melawan terus, ia pun tak dapat mengendalikan tenaga dalamnya lagi, karena letih. Untuk menangkis jotosan-jotosan lawannya, ia harus menyalurkan seluruh tenaga dalamnya ke dalam pedang, tetapi ia tak dapat terus-menerus berbuat demikian, dengan sendirinya kedudukannya menjadi di bawah angin. Giyok Chin Chu yang menyaksikan pertempuran itu, segera melihat bahwa Su Hengnya tak dapat bertahan lebih lama lagi baru saja ia hendak maju membantu, tiba-tiba terdengar suara Tung. Tung dua kali yang sangat nyaring, dan suara itu dibarengi oleh dua suara, buk, buk, dua di antara enam Hua Oshio yang mencegat senjata rahasia kemudian terlihat benda-benda yang berkilau-kilauan terbang masuk dan memadamkan separuh jumlah dari 24 lilin yang sedang menyala di dalam ruang itu. Suasana segera menjadi inuh dan gaduh, bahkan Tialat Ling Hai juga terkejut tinju yang ia ingin lepas untuk memukul lawannya tertahan ketika melihat dua Hua Oshio jatuh di lantai. Tung Ling Tojin menggunakan kesempatan itu untuk loncat mundur tiga tindak ia menoleh ke tempat di mana Hua Oshio berdiri mencegat jalan keluar, pada saat itu ia lihat tiga orang menerobos masuk ke dalam ruang, Orang yang di tengah adalah Toa Su Hengnya Hian Cheng To Tiang, yang di sebelah kanan dengan kumis dan jenggot yang panjang dan memegang Toya Kayu adalah Ngokong Toa Su dan yang di sebelah kiri adalah Pek Yun Hui yang menyamar sebagai pria. Datangnya ketiga orang dengan sekonyong-konyong itu dan di saat genting telah menggirangkan Tung Ling Tojin, Tung Ling Tojin dan kawan-kawan BE Kun Bu yang melihat suhunya datang segera menghampiri dan berlutut di hadapannya, Li Cheng Loon menubruk Ngokong Toa Su sambil berseru karena terharunya. Tung Ling Tojin mengangkat tangannya memberi hormat secara partai Kun Lun, lalu membungkukan tubuhnya sambil berkata, Toa Su Heng. Syukur Toa Su Heng dalam keadaan sehat walafiat tapi Giyok Chin Chu dengan air matu berlinang berseru, Toa Su Heng, Toa Su, kalian telah banyak menderita dan berkorban untuk aku. Aku, Giyok Chin Chu, merasa malu karena itu. Hian Cheng To Tiang membalas hormat kepada Tung Ling Tojin dan menyahut, Aku baik terima kasih Su Tue, tetapi aku tak harus menerima kehormatan demikian besar. Kini ada geseranku menanyakan kesehatan Su Tue yang telah serahkan pimpinan partai nanti setelah kita keluar dari kuil Toa Chiok Siye ini, aku rela akan menerima hukuman. Toa Su Heng, tentang urusan itu semua kita telah menjelaskannya, dalam keadaan mendesak, perbuatan Toa Su Heng dapat dimaklumi dan tak dapat dikatakan melanggar peraturan partai, berkata Tung Ling Tojin sambil tersenyum. Tapi, kata Hian Cheng Tojin, aku minta maaf juga untuk perbuatanku, lalu ia angkat tangannya dengan sebelah dikepalkan sebelah lagi dibuka serta membungkukan tubuh sebagai tanda minta maaf. Kemudian ia suruh Beekun Bu bangun, dan tersenyum kepada Giyok Chin Chu. Beekun Hui terluka karena tinju Tiong Im Hon Cong. Di waktu mereka berakap cakap itu lilin-lilin telah padam dinyatakan kembali, dan dari balik di Rai Kain Sutra Kuning perlahan-lahan bertindak keluar Sin Hut Leng Yan dan Kuhut Leng Kong, dua pemimpin kuil Toa Chiok Siye. Kemudian terdengar suara tertawa gelak dari Sin Hut Leng Yan. Ia berkata, On Mi Tsu Hout, Selamat! 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 Aku mengaturkan selamat kepada kalian berdua yang telah luput dari bahaya. Dengan mengejek Hian Cheng Tojin menyahut, Apa icah kau kira gua batu itu dapat memenjarakan kami sampai mati? Ha! 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 Kata Sin Hut Leng Yan, Tojin sangat berlebih-lebihan. Mustahil beberapa batu dan jeruji-jeruji besi dapat memenjarakan kedua tai hiap, pendekar terbesar. Belum lagi Sin Hut Leng Yan meneruskan pembicaraannya Kuhut Leng Kong memotong dengan pertanyaannya, suaranya agak keras, Aku minta orang yang membebaskan kedua tai hiap keluar memperkenalkan diri. Dengan sikap sombong yang dibuat-buat Pek Yun Hui menyahut, Aku yang membuka gua batu dan membebaskan mereka. Apakah perbuatanku itu terlarang? Aku ingin mengetahui akibat dari perbuatan untuk menolong orang-orang itu. Jawaban yang menantang itu membuat Kuhut Leng Kong menjadi murka, ia hendak mendamperat lagi, tetapi didahului Sin Hut Leng Yan yang berkata, dapatkan kalian keluar dari kuil Toa Chiok Xie. Perkataan itu diucapkannya sambil mengawasi Li Cheng Loon, lalu ia mengebut kedua lengan bajunya, yang anginnya telah membuat semua lilin-lilin yang baru dinyatakan itu padam kembali, ruangan pun menjadi gelap pula. Dua anak petanggung di samping ia segera loncat menerkam Li Cheng Loon. Bukan main cepatnya dan gesitnya kedua anak petanggung itu. Dengan tak terduga oleh semua orang dalam sekejapan saja kedua anak petanggung itu telah berada di kedua samping Li Cheng Loon, Gou Kong Toa Su yang berdiri paling dekat di samping Li Cheng Loon baru saja hendak menolong, tetapi Pek Yun Hui telah dulu turun tangan, dari dalam lengan bajunya yang hijau kedua tinjunya menjotos ke kiri dan ke kanan, dan jotosan itu disusul dengan jeritannya kedua anak petanggung tersebut yang lekas-lekas loncat mundur lagi. Ketika lilin-lilin dinyatakan lagi, suasana di dalam ruangan itu telah menjadi sangat tegang. Ketiga pemimpin partai silat Kun Loon dan Gou Kong Toa Su telah siap sedia untuk mengeluarkan semua kepandaian silatnya menggempur musuh-musuh yang ganas dan jahat. Pialat Leng Hai dan Kuhut Leng Kong juga sudah siap menerjang musuh-musuhnya. Hanya Pek Yun Hui dan Sin Hut Leng Yan yang kelihatannya masih bersikap tenang. Kedua anak petanggung yang telah loncat mundur dan menjerit karena tak tahan damparan angin tinjunya Pek Yun Hui telah berdiri lagi di kedua samping Sin Hut Leng Yan. Mereka sangat disayang oleh Sin Hut Leng Yan, yang dengan sungguh-sungguh dan tekun mengajarkannya silat. Melihat murid-murid kesayangannya itu dilukai oleh angin tinjunya Pek Yun Hui, ia menjadi gusar sekali, tampak wajahnya dari tenang menjadi bermuram durja, dengan mengepalkan kedua tangannya tak henti-hentinya em mengawasi Pek Yun Hui dengan kedua mata melotot lebar. Ketiga pemimpin partai Kun Loon telah melihat bahwa Sin Hut Leng Yan sedang mengumpulkan tenaga dalamnya untuk menyerang Pek Yun Hui, mereka khawatir kalau-kalau Pek Yun Hui tak dapat menahan serangan-serangan Huo Shio Jai Hanam itu. Mereka lekas-lekas menghampiri dan berdiri di dekat Pek Yun Hul. Tialat Leng Hai dan Kuhut Leng Kong juga berdiri di kedua samping Sin Hut Leng Yan, menanti isyarat untuk menyerang berbareng. Tiba-tiba terdengar Sin Hut Leng Yan menjerit keras sekali sambil menyodok dengan sekuat tenaga tinju kanannya, angin daripada tinju tersebut menyerang dan mendesak mundur beberapa lawan-lawannya. Ketiga pemimpin partai Kun Loon yang telah siap berjaga segera menangisnya dengan melepaskan tinjunya dengan sekuat tenaga dalamnya, tetapi Tialat Leng Hai dan Kuhut Leng Kong pun telah menyerang pula, Gou Kong Toa Su yang telah rela berkorban untuk membantu atau menolong kawan karibnya juga telah keluarkan tenaga dalamnya menangkis serangan-serangan angin tinju-tinju ketiga pemimpin Kuil Toa Chiok Siye. Di saat itulah, tenaga dalam dari tujuh orang jago silat yang lihai telah dikerahkan, pukulan mereka segera juga telah memadamkan hampir semua lilin-lilin yang menyala, kecuali tujuh batang lilin yang menyalanya menjadi kelap-kelip karena hembusan angin tinju. Ketiga pemimpin partai Kun Loon dan Gou Kong Toa Su setelah berusaha menangkis serangan-serangan ketiga bahwa Shio Toa Chiok Siye itu segera yakin bahwa mereka tak dapat menandinginya apalagi mengalahkannya terutama ilmu silatnya Sinhut Leng Yan yang dapat membunuh mereka sekaligus. Betul dengan ilmu tenaga dalam Lui Kakong Lek mereka masih dapat bertahan, tetapi jika musuhnya menyerang dengan senjata pula mereka yakin tak dapat bertahan lama. Dengan firasat ini, Hian Cheng Tojin berseru, lekas mundur seruan itu ditaati oleh kawan-kawannya, B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lo lebih dulu loncat keluar dari ruang, kemudian Gou Kong Toa Su dan ketiga pemimpin partai Kun Loon. Ha! Apakah kalian kira dapat lolos mementak Sinhut Leng Yan yang datang mengejar? P.E. Kun Bu yang menyertai B.E. Kun Bu loncat keluar mengambil pedangnya B.E. Kun Bu sambil berkata, tenaga yang keluar dari tinju Hwa Shio Dur Haka itu lihai sekali jika kita terus menangkis serangan tinjunya, aku yakin pasti ada yang luka. Ayo lekas kalian melarikan diri, biar akulah yang berusaha mencegah ia dan menguji kepandainya. Meskipun nada suaranya ramah didengarnya, tetapi dalam ucapannya itu terdapat kekerasan yang tak dapat dicegah untuk melakukan kehendaknya. Ketiga pemimpin partai Kun Loon tak berani memujuk agar ia juga turut melarikan diri, mereka hanya berhenti sejenak menunjukkan tak sampai hati meninggalkan B.E. Kun Hwi yang berbudi itu seorang diri melawan musuh-musuh yang jahat tapi lihai ilmu silatnya. Dengan mata melotot Pek Yun Hwi membentak, kalau kalian tidak turut perkataanku segera ada orang yang terluka dan akan menyesal Ayo, lekas berlalu. Hian Cheng To Jin sambil menarik napas dan dengan pedang terhunus membuka jalan, diikuti oleh Giyok Chin Chu, B.E. Kun Bu, Li Cheng Lon, Gou Kong To Asu dan Tong Leng To Jin sengaja lari paling belakang untuk menjaga musuh yang mengejar. Banyak Hua Oshio Hua Oshio yang menghalangi coba-coba merintangi atau mencegat kaburnya mereka, tapi Hua Oshio Hua Oshio itu bukan tandingannya Hian Cheng To Jin, banyak dari mereka yang terluka di ujung pedang. Sinhut Leng Yan, Tialat Leng Hai dan Kuhut Leng Kong juga telah mengejar sampai di luar ruang, Sinhut Leng Yan melihat Hian Cheng To Jin memimpin rombongannya melarikan diri, ia menjadi murka sekali, lalu sambil menjereti Alat Leng Hai dan Kuhut Leng Kong meloncat tinggi dengan ilmu Papu Cheng Kong atau langkah ajaib naik ke atas dalam usaha menyerang atau mengejar musuh-musuhnya. Dalam saat kedua Hua Oshio Hua Oshio itu melompat ke atas, mereka diserang Pek Yun Hui melompat ke udara dengan pedang terhunus. Serangan pedang Pek Yun Hui itu adalah serangan maut yang dapat membunuh mati musuh-musuh meskipun berada dalam jarak sepuluh dipajauhnya kalau orang yang melakukannya sudah mahir dan mencapai puncaknya, karena Pek Yun Hui belum mahir dalam hal itu, maka angin dari serangan pedangnya hanya berhasil merintangi kedua Hua Oshio Hua Oshio lawannya, namun ilmu melompatnya lebih lihai daripada lawannya. Tia Lat Leng Hai dan Kuhut Leng Kong terkejut menampak pedang yang berkilau-kilauan sekonyong-konyong di depan mereka. Mereka buru-buru menjotos sinar tersebut dengan angin tinjunya sambil melompat mundur lagi satu dipal lebih. Pek Yun Hui kalah tenaga dari kedua Hua Oshio itu. Setelah menyerang dengan pedang yang dilepas dengan tenaga dalam sambil melompat tinggi, ia tak mempunyai cukup tenaga lagi untuk terus menyerang dan membunuh mati. Musuhnya. Serangan pertama telah dilakukan dengan mengeluarkan semua tenaga dalamnya karena ia berkeyakinan bahwa lawan-lawannya adalah musuh-musuh berat. Selama pengalamannya membasmi jago-jago silat yang berwatak keji dan jahat, belum pernah ia menjumpai jago-jago silat seperti ketiga pemimpin kuil Toa Chi Oksia itu. Tinju yang dilepaskan oleh kedua Hua Oshio itu adalah ilmu pukulan Luiki Konglek, dan Pek Yun Hui harus menahan angin tinju itu dengan mengerahkan semua tenaga dalamnya pula. Setelah ia turun dari loncatannya di tanah, ia harus lekas-lekas rusaha mengumpulkan tenaga lagi sebagai persiapan menghadapi musuh-musuhnya. Dengan mata melotot Sinhut Leng Yan yang telah datang di hadapannya mementak, kau masih muda, tetapi ilmu silatmu tinggi, di mana kau dapat belajar ilmu itu. Dengan sikap Congkak Pek Yun Hui menyahut, di mana aku dapat belajar adalah arusanku, kau tak perlu tahu. Satu jotosan melayang pertanyaan tadi hanya siasat bagi Sinhut Leng Yan mengumpulkan tenaga dalamnya untuk ia kirim jotosan. Dan jotosan itu dilepaskannya dengan semua tenaga dalamnya, Pek Yun Hui yang sedang berusaha memulihkan tenaga dalamnya itu tidak keburu mengegoskan diri. Ia terpaksa menggunakan tenaga dalamnya pula untuk menangkis jotosan dengan tangan kirinya. Ia segera merasakan seluruh badannya menjadi dingin. Ia terkejut ia buru-buru berusaha membebaskan jalan-jalan darah di dalam tubuhnya yang seolah-olah terhalang peredarannya karena terluka oleh angin tinju Tiong Him Hon Chiang. Tinju yang menghantam jitu urat nadi ia makin terkejut, karena ia tak berdaya membebaskan jalan-jalan darahnya. Lalu Sinhut Leng Yan berkata sambil mengejek, Ha! Ha! Kau telah terluka oleh pukulan Tiong Him Hon Chiangku. Meskipun kau mempunyai Cheng Son Lui Kang, tenaga dalam. Mujizat, kau tak akan dapat memulihkan tenaga dalam waktu tujuh hari lamanya, kini jiwamu telah berada dalam tanganku. Kalau ku kehendaki aku segera dapat membunuh mati kau. Tetapi kau pun masih dapat hidup dengan syarat, bahwa ilmu silat pedang gak kiamcusut, ilmu silat pedang menyambar di udara, yang kau punyai, kau harus ajarkan aku. Dan barulah setelah itu aku akan menyembuhkan luka-luka yang kau derita di dalam tubuhmu. Dengan senyum mengejek, Pek Yun Hui meloncat pergi beberapa depa, lalu lari secepat kilat keluar dari pekarangan kuil Toa Chiok Siye. Ketika itu Hian Cheng To Jin dan kawan-kawannya telah lolos dari kepungan atau rintangan para Huo Shio, dan tak dapat dikejar lagi. Tialat Leng Hai dan Kuhut Leng Kong dengan beringas mengejar Pek Yun Hui, meskipun telah terluka di dalam tubuhnya, Pek Yun Hui masih dapat menggunakan ilmu gak kiamcusutnya. Tidak hanya Tialat Leng Hai dan Kuhut Leng Kong yang mengejar Pek Yun Hui, mereka dibantu pula oleh enam Huo Shio lainnya. Ketika Pek Yun Hui balik badan dan menyerang dengan ilmu gak kiamcusut, pedangnya terlihat bergetar dan berkilau-kilauan menyilaukan mata. Enam Huo Shio Huo Shio dengan serentak menangkis dengan Toya besinya. Tapi mereka bukannya tandingan Pek Yun Hui meskipun sudah mendapat luka, ke-enam Toya Toya mereka semuanya terlempar ke udara ketika menyentuh ujung pedangnya Pek Yun Hui, dua di antaranya telah tertebas putus masing-masing satu lengannya, dan darahnya mengucur keluar membasai tubuh mereka. Tialat Leng Hai dan Kuhut Leng Kong menjotos dari Beakang. Pek Yun Hui lekas-lekas mengegos, tapi Kuhut Leng Kong datang menerkam lagi dengan ilmu Hui Eng Pu. Tiawa atau burung elang menyambar ke linci ia melompat tinggi, lalu dengan kedua tangan turun menerkam lawannya, Pek Yun Hui yang baru saja melucutkan Toya Toya besi enam Huo Shio dan menebas buntung lengan-lengan dari dua Huo Shio, dan kemudian mengegos agar dapat menghindarkan tinju dari dua pemimpin Kuhil Toa Chio Xie yang menyerang dari belakang ditambah luka iuka yang ia sedang derita di dalam tubuhnya, sudah menjadi sangat letih sekali, ia yakin tak dapat melawan terus. Untuk menolong jiwanya, ia terpaksa meloncat ke kanan dan ke kiri menusuk Tia Lat Leng Hai untuk membuka jalan dan kemudian bagai kanan angin cepatnya ia putar pedangnya untuk menjaga diri dari terkaman Kuhut Leng Kong. Setelah Tia Lat Leng Hai mengelit tusukan pedang, dengan dua tinju ia menyerang lagi seolah-olah hendak merobohkan gunung. Pek Yun Hui tidak berani menahan serangan kedua tinju dengan tenaga seribu kati itu ia melompat tinggi, Kuhut Leng Kong telah menanti jatuhnya di tanah, Begilu lekas Pek Yun Hui turun menginjak tanah, dengan ilmu Sin Leong Chao Tsu atau naga sakti mencakar kelinci, tangan kirinya Kuhut Leng Kong datang mencengkeram lehernya dan tangan kanannya menjotos lambungnya Pek Yun Hui, sehingga menggetarkan ujung pedangnya, sambil melangkah mundur satu tindak untuk menghindari cengkeraman dan jotosan lawannya, ia menusuk jalan darahnya Kuhut Leng Kong. Tusukan-tusukan itu dilakukan sangat cepat dan bahaya. Meskipun Kuhut Leng Kong mempunyai ilmu silat tinggi, kata berhasil mengelaki serangan dasyat itu ia buru-buru mundur, tidana tindak dan tialat lenghai menjadi terpesona melihat serangan luar biasa itu. Kesempatan itu digunakan Bek Yun Hui untuk meloloskan diri dengan ilmu Papu Pengkong atau langkah ajaib naik ke atas ia loncat tinggi seolah-olah terbang lebih dari sepuluh dipajauhnya, akan kemudian menghilang entah kemana di bawah sinar bulan di malam itu. Kuhut Leng Kong dan tialat lenghai masih ingin mengejar, tapi ditahan oleh Sinhut Leng Yan yang membujuk, lawan kita tadi, meskipun masih muda usianya, tetapi ia mempunyai ilmu silat yang luar biasa tingginya, dan aku belum pernah berhadapan lawan selihainya. Aku yakin dalam beberapa tahun lagi, mungkin dalam satu atau dua tahun, kita bertiga takkan dapat melawan ia seorang. Tadi aku telah berhasil menyerang ia dengan tinju Tiong Im Hon Chiang, dan di dalam tujuh harj, jika ia tak berhasil mencari obat, ia pasti menderita sakit yang hebat sekali dan dapat menewaskannya, sayang ilmu silat gelak kiamcusutnya kita tak dapat pelajari. Ia menarik napas panjang menyatakan kecewanya. Ia menundukkan kepalanya sejenak, lalu dengan mendongak ia tertawa gelak-gelak sambil berseru, meskipun ia berkepandaian tinggi dan mempunyai ilmu silat pedang o kiamcusut, tetapi ia kena juga aku lukai dengan tinju Tiong Im Hon Chiang, aku lebih lihai daripada ia. Ha! 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 Ia tertawa terus dengan gembira karena yakin bahwa Pek Yun Hui akan tewas karena tinjunya. Tetapi sekonyong-konyong ia berhenti tertawa ia berdiri seperti orang ketakutan dengan diam bengong ia memandangi bulan seperti orang yang hilang ingatan. Sikap yang mendadak berubah itu dari gembira berubah menjadi ketakutan dan diam bengong tak dapat dimengerti oleh saudara-saudara angkatnya, meskipun mereka telah tinggal bersama-sama selama beberapa puluh tahun. Kuhut Kong dan Tialat Leng Hai tak dapat memahami sikap aneh yang diperlihatkan saudara sepupunya itu, yang baru kini mereka saksikan perubahan sikap yang mendadak dari Sinhut Leng yang betul-betul mencemaskan mereka. Hampir seperempat jam Sinhut Leng yang berdiri terpaku seperti orang yang hilang ingatan, lalu dengan sikap acuh-ta'acuh ia mengawasi kedua saudara angkatnya, kemudian ia menyuruhnya, kalian harus mengurus dan mengobati orang. Orang kita yang terluka, kemudian lantas kerahkan semua murid-murid kita, dari angkatan ke-1 sampai angkatan ke-3, untuk mencari tahu tentang jejaknya pemuda berbaju hijau tadi, dalam jangka waktu dua hari dia harus dapat ditangkap hidup-hidup atau mati lalu ia balik badan dan berjalan perlahan-lahan kembali ke kuilnya dengan kepala ditundukan termenung. Perintah yang diberikan demikian tertib dan kerasnya membuat semua huwosio huwosio di dalam kuil menjadi tegang dan khawatir Tia Latling Hai harus menolong Itli dan Etiun yang kena senjata rahasia Tia Latling Hai ketika datang menolong Hian Cheng Tojin dan kawan-kawannya yang terkepung di ruangan kuil dan juga mengobati dua muridnya yang telah tertebas buntung masing-masing sebelah lengannya. Lalu ia panggil berkumpul semua huwosio huwosio untuk disuruh pergi mencari tahu tentang jejaknya musuh mereka yang berbaju hijau dan menangkapnya hidup-hidup atau mati Kuhut Lengkong juga melepaskan tujuh ekor burung elang untuk bantu mencari Burung-burung elang yang dipelihara di dalam kuil Toa Chioksia itu semuanya besar-besar dan telah berusia lebih dari satu abad Burung-burung itu selain besar dan kuat juga merupakan burung yang ganjil dan jarang pula Sinhut Lengkong yang telah dapat tangkap sembilan ekor setelah ia gunakan seluruh kepandainya Masing-masing burung ia telah beri makan buah mucizat si Ekeanko agar menjadi lebih cerdas dan kuat dan telah mencurahkan semua kepandain dan berjerih payah untuk menjinakannya kemudian diajarkan dan melatihnya mencari jejak musuh-musuh, membawa kabar dan sebagainya Di antara sembilan ekor itu ada tiga ekor yang luar biasa besarnya dan dapat ditunggangi orang tapi kini dua di antaranya telah tewas, satu di jotos mati Pek Yun Hui dan satu di patok mampus bangau saktinya Pek Yun Hui Dengan demikian hanya tinggal satu yang dapat ditunggangi manusia Ketika semua Hua Oshio Hua Oshio dan burung-burung elang dikerahkan untuk mencari Pek Yun Hui Pek Yun Hui sendiri telah meloloskan diri untuk mengejar Hian Cheng Tojin dan kawan-kawannya dan menjumpai mereka di kaki puncak di atas mana kuil Toa Chiok Siai terletak Begitu melihat Pek Yun Hui mendatangi, Li Cheng Lo lantas lari dan merangkulnya sambil menanyai Cici Apakah kau telah bertempur dengan Hua Oshio Hua Oshio yang durhaka itu? Pek Yun Hui mengembalikan pedangnya Beek Kun Bu lalu menyahut sambil tersenyum Aku telah tempur mereka, tapi aku tak berhasil menundukkan mereka Kita harus lekas-lekas berlalu dari daerah ini Mungkin mereka sudah dekat, karena mereka terus mengejar kita Semua orang ketika itu sedang berlutut di hadapannya Pek Yun Hui untuk mengaturkan terima kasihnya Tetapi setelah mereka mendengar dikejar terus oleh musuh dan Pek Yun Hui pun mendesak mereka agar mereka lekas-lekas berlalu tanpa tanya lagi mereka segera bangun dan terus lari lagi Ketika Fajar meningsing, mereka telah menempuh jarak jauh sejauh 70 iuh 80 li Li Geng Lon telah basah kuyuk dengan keringat Beek Kun Bu pun sudah sengal-sengal Hian Cheng To Jin dan Ngokong To Asu meskipun mempunyai ilmu meringankan tubuh yang tinggi tetapi setelah dikurung dalam gua batu juga telah menjadi agak lemah Mereka pun tak terkecuali merasa letih juga Rombongan itu terpaksa mencari tempat untuk bernaung dan beristirahat Kesempatan itu digunakan oleh mereka sepenuhnya untuk memulihkan tenaga dan semangatnya sehingga matahari menyorot dengan sinarnya yang gilang-gemilang di tempat mereka beristirahat Sejenak kemudian terdengar jeritan dari Bang Au dan jeritan itu menyadarkan Hian Cheng To Jin dan lain-lainnya yang telah tertidur Bang Au itu segera juga turun dari angkasa dan berdiri laksana salju dan jenggernya yang merah ditambah dengan sikapnya yang agung membikin semua orang kagum melihatnya Dalam suasana yang terang bendera NG Hian Cheng To Jin dapat memperhatikan bahwa Beek Yun Hui yang duduk di atas rumput di samping Bang Au putihnya kelihatan pucat wajahnya keringat masih saja kelihatan mengucur dari dahinya dan tak tampak kegembiraannya sebagaimana semua ia ia agaknya sedang menderita sakit Hian Cheng To Jin terkejut melihat keadaan penolongnya Yan Jaf Budiman itu ia berbisik kepada Giyok Chin Chu Sumui, lekas kau tanya dia apakah dia telah menderita tukah bisikan itu cukup keras untuk didengar oleh Beekun Bu dan lain-lainnya Terkejutlah semuanya ketika mereka memperhatikan wajah yang sangat pucat lesu dari penolongnya itu mereka datang menghampiri Beek Yun Hui yang duduk dengan napas tersengal-sengal untuk sementara waktu mereka menjadi bisu bahwa terlampau terperanjat dan bingungnya melihat keadaan penolongnya itu Kemudian Li Cheng Lo keluarkan sapu tangannya dan menyeka keringat di mukanya Beek Yun Hui ia merasa sedih hati melihat penolongnya menderita dan air matanya tak dapat ditahan lagi mengucur deras di kedua belah pipinya lalu ia dekati Beekun Bu dan menanyakan Bu Koko, dugaanmu apakah Cici menderita sakit yang hebat? Apakah ia dapat lekas sembuh? Rasanya ia dapat lekas sembuh dan memulihkan lagi tenaganya sahut Beekun Bu sambil tersenyum sebetulnya Beekun Bu sedang menderita batin ia telah berhutang budi besar kepada Beek Yun Hui tetapi di waktu Beek Yun Hui menderita luka ia tak dapat berbuat apa-apa ia hanya mengawasi wajahnya Beek Yun Hui dengan sikap serba salah berkali-kali ia coba tahan keluarnya air matanya sebagai satu laki-laki ia merasa malu jika menangis begitu juga halnya dengan Hian Cheng To Jin dan lain-lainnya mereka bersedih hati tak dapat berbuat malu jika menangis begitu juga halnya dengan Hian Cheng To Jin dan lain-lainnya mereka bersedih hati tak dapat berbuat apa-apa untuk menolong Beek Yun Hui mereka menjadi gelisah dan cemas, putus asa agaknya tiba-tiba Beek Yun Hui membuka kedua matanya dan sambil tersenyum ia berkata aku telah terserang tenaga dalam yang dilancarkan oleh Sin Hut Leng Yan yang menggunakan ilmu pukulan Tiong Im Hon Chiang aku menderita luka-luka di dalam tubuh dan aku khawatir aku tak dapat bertahan sampai tujuh hari dengan terkejut Giyok Chin Chu berkata Sio Chia telah melawan banyak musuh-musuh demi kepentingan kami kami dari Partai Kun Lun tak dapat duduk diam kami harus berusaha mengobati Sio Chia meskipun kami harus berkorban lalu air matanya mengucur keluar sambil cabut pedangnya Tong Leng To Jin berkata dengan hikmat kami tiga pemimpin Kun Lun jika tidak membalas dendam terhadap Hua Sio Hua Sio Dur Hakka dari kuil Toa Chiok Siye itu kami tidak mempunyai muka untuk hidup di dunia ini Pek Yun Hui memotong pembicaraannya dengan berkata tetapi ketiga pemimpin Toa Chiok Siye itu mempunyai ilmu silat yang sangat tinggi meskipun kalian ingin berkorban untuk membalaskan dendamku aku yakin dan peraya bahwa kalian akan gugur hilang jiwa belaka untuk membalas Budi Sio Chia yang demikian besarnya kami tak hiraukan lagi mati atau hidup sahut Tong Leng To Jin dengan sikap dan kata-kata yang tegas nyala Pek Yun Hui menggeleng gelengkan kepalanya berkata lagi kita telah mengetahui bahwa kita tak dapat mengalahkan mereka tetapi kita masih nyeruduk terus bukankah perbuatan itu sangat bodoh? jawaban itu membuat merah mukanya Tong Leng To Jin ia diam tak bicara lagi untuk membelah saudara angkatnya Hian Cheng To Jin berkata ilmu silat maupun ilmu teragia dalammu Sio Chia lebih tinggi daripada kami Sio Chia telah luka terkena pukulan Tiong Im Hon Chiong betul kami tak dapat melawan Huo Xiu tetapi kami masih bisa mencari daya upaya membalas dendam bukan? kini, yang terpenting ialah mengobati yuka luka Sio Chia bukankah buah mujizat Sio Kanko dapat menyembuhkan segala luka dan pengakit? mengapa buah itu kita tidak mencobanya untuk mengobati Sio Chia? Pek Yun Hui mengawasi Hian Cheng To Jin lalu berpaling mengawasi B.E. Kun Bu akan kemudian berkata lagi baru-baru ini sebuah Sio Kanko di dalam kuil Toa Chio Chia telah dicuri orang oleh karena pencurian itu sejak saat itu kuil tersebut terus dijaga semakin keras lagi pula tinju Tiong Im Hon Chiong itu telah melukai tujuh jalan darahku apakah buah Sio Kanko dapat menyembuhkan luka-luka itu? aku sendiri masih ragu-ragu tetapi amat mustahil luka-luka itu tak ada jalan untuk membuat sembuh menanya B.E. Kun Bu dengan penasaran sikap yang simpatik itu membuat Pek Yun Hui terharu dengan wajah yang gembira ia menyahut kalau ada orang yang dapat membebaskan tujuh jalan darahku setelah aku beristirahat tujuh hari aku akan sembuh kembali dan semua tenagaku dengan sendirinya pulih-pula seperti sedia kala jawaban itu mengembirakan tetapi untuk membebaskan tujuh jalan darah tidaklah sebarang orang dapat melakukannya semua orang yang berada di situ tak mampu melakukan care pengobatan tersebut maka setelah bergembira sejenak mereka menjadi muram lagi dengan menarik napas panjang Hian Cheng To Jin berkata kami dari Partai Kun Lun tak dapat melakukan care pengobatan itu aku harap Sio Chia memberitahukan kami siapakah yang dapat melakukannya kami rela untuk pergi mencari orang itu dan minta ia datang menolong mengobati Sio Chia usaha kami yang tak berarti ini sedikitnya dapat juga membalas Budi Sio Chia menurut pengetahuanku Sahut Pek Yun Hui di kalangan Kang O hanya ada seorang yang dapat menolong aku tapi tempat tinggalnya orang itu jauh sekali dan sikapnya pun sangat tangkuh aku ketahui ia tidak sudi menerima tamu aku khawatir kalian takkan berhasil dan cuma-cuma membuang tenaga dan tempo saja keterangan yang mengejutkan hati itu bagi orang lain akan merupakan keputus asaan dan pemadam semangat tetapi bagi ketiga pemimpin Partai Kun Lun maupun murid-muridnya keterangan itu merupakan suatu sinar harapan dengan ilmu silat dan watak yang budiman serta maksud yang mulia mereka yakin dapat berhasil mereka tak akan menjadi puas jika tak dapat menolong orang yang demikian besar budinya mereka tak segera menjawab mereka sedang memikirkan daya yang akan memungkinkan berhasilnya mereka orang itu adalah guru menyambung Pek Yun Hui tiba-tiba ucapan terakhir itu membuat semua terperanjat 12 metu dari 6 orang ditujukan kepada Pek Yun Hui mereka menjadi gembira sekali dan yakin bahwa guru tersebut pasti tidak menolak untuk mengobati muridnya mereka bernapsu menanti Pek Yun Hui menyebut nama gurunya yang pasti mempunyai ilmu yang sakti tiada bandingannya guruku tinggal di pegunungan Keacongsan di Provinsi Cek Kiang perjalanan dari sini pulang pergi mungkin 10 ribu li jauhnya luka iuka yang aku derita ini kan tak dapat disembuhkan lagi setelah lewat 7 hari meskipun seribu li dapat ditempuh dalam sehari tapi perjalanan pulang pergi akan memakan waktu 10 hari kata Pek Yun Hui selanjutnya lalu lagi-lagi ia mengawasi B.E. Kun Bu Hian Cheng Tojin yang banyak pengalaman di kalangan Kang Ou segera mengerti maksudnya Pek Yun Hui ketika itu ia melihat Bang Ao Putih yang berdiri di sampingnya Pek Yun Hui ia berpikir Bang Ao yang besar itu pasti dapat ditunggangi orang dan dapat menempuh jarak yang jauh lebih cepat mungkin Bang Ao itu dapat membawa orang pergi ke pegunungan Keacongsan dan kembali lagi sebelum lewat 7 hari Giok Chin Chu juga mengawasi Bang Ao Putih itu ia teringat akan kulit ular yang telah dibawakan oleh Bang Ao itu di pegunungan Keacongsan ia merasa murka karenanya tetapi ketika ia ingat bahwa Bang Ao Putih itu juga yang telah mengeluarkan racun ular di dalam tubuhnya di rumah penginapan di kota Yochiu ia berbalik menjadi berterima kasih pada saat itu terlihat oleh Li Cheng Lon seekor burung elang terbang di atas mereka ia bersemibu koko coba lihat burung elang itu tidakkah serupa dengan burung elang yang membawa aku ke kuil Pek Yun Hui angkat tangannya ke atas dan Bang Ao Putih di sampingnya segera terbang ke atas udara mengejar burung elang itu dengan satu patokan yang dasyat burung elang itu dipatok mati oleh Bang Ao Putih yang segera terbang turun lagi dan berdiri di samping Pek Yun Hui dengan satu patokan yang dasyat burung elang itu dipatok mati oleh Bang Ao Putih yang segera terbang turun lagi dan berdiri di sampingnya Pek Yun Hui burung elang itu dari kuil Toa Chiok Si Yee dia sangat cerdas, kata Pek Yun Hui mungkin Huo Xio Huo Xio dari Toa Chiok Si Yee juga telah berada tidak jauh dari sini kita harus lekasi ekas berlalu jika tidak ingin tertawan karena jumlah Huo Xio Huo Xio yang datang pasti tidak sedikit Hian Cheng Tojin segera berkata dengan tidak tereng aling-aling lagi aku yakin bahwa Pek Xio Chia ingin menunggangi Bang Ao Putih itu dan terbang pergi ke pegunungan Koacong San untuk minta diobati oleh Guru Xio Chia silahkan berangkat segera, kami dapat berusaha lari dari sini Pek Yun Hui mengangguk dan menyahut dengan menunggangi Bang Ao ini aku dapat pergi menemui guruku dalam tiga hari Pek Xio Chia sedang menderita luka-luka parah aku berkhawatir Xio Chia bersendirian kata Hian Cheng Tojin ada baiknya jika BE Kun Bu menyertai Xio Chia hanya aku sangsi apakah Bang Ao itu dapat membawa dua orang Pek Yun Hui tidak lantas menjawab ia menoleh ke arah Li Cheng Lo ia khawatir kalau-kalau ia menimbulkan perasaan cemburunya gadis itu tapi Li Cheng Lo dengan sikap agung menghampiri Pek Yun Hui dan berkata dengan ramah tamah Cici, aku sebetulnya ingin menyertai Cicu tapi aku khawatir Bang Ao itu tak dapat membawa tiga orang Bu Koko lebih pandai dan lebih kuat daripada aku dan ia pasti dapat melayani Cici dengan seksama setelah nanti Cici sembuh perkenankanlah Bu Koko menunggangi Bang Ao itu mencari aku di pegunungan Kun Lun lalu ia datang mendekati BE Kun Bu dan berkata Bu Koko, kau harus menyertai Pek Cici aku berempat Suhu, Susok dan Supek segera menuju ke pegunungan Kun Lun dan menanti Koko di sana BE Kun Bu mengangguk dan menanya Pek Yun Hui apakah Bang Ao Cici dapat membawa dua orang? Pek Yun Hui mengangguk ia mendahului menunggangi Bang Ao Putih di depan dan berkata kepada BE Kun Bu Ayo, kau menungganginya di belakang setelah mengucap selamat berpisah kepada Li Cheng Lun dan kawan-kawannya Bang Ao Putih itu segera pentang kedua sayapnya dan terbang ke atas menuju pegunungan Keacong San Li Cheng Lun terus melihat Bang Ao itu dengan air matuh berlinang setelah Bang Ao itu tak kelihatan lagi ia jalan menghampiri Gokong To Asu dengan wajahnya yang sedih Gokong To Asu telah memetiharannya semenjak kecil menjadi cemas melihat sikap gadis itu ia menanya, suaranya rendah Leon Ji mengapa kau tampaknya sedih hati? dengan malu-malu Li Cheng Lun menyahut aku tidak sedih hati aku hanya merasa berat melihat Pek Cici menderita karena kita Bu Koko pasti akan kembali setelah mengantar Pek Cici ke pegunungan Keacong San aku tidak sedih hati lalu ia paksakan tersenyum sambil menyekair matanya Gokong To Asu menarik napas lega dan ketika ia hendak bicara dengan Hian Cheng To Jin tiba-tiba terdengar suara siulan panjang dan nyaring Pong Leng To Jin menoleh kejurusan suara itu ia melihat di sebelah barat datang berlari-larinya lima orang Huo Shio dengan senjata Toya Toya besi mereka tidak keburu melarikan diri karena Huo Shio Huo Shio itu sudah dekat sekali orang yang paling depan adalah Kuhut Lengkong ia memimpin It Yun It Li It Tin dan It San setelah cabut pedangnya Hian Cheng To Jin berkata kepada Kuhut Lengkong aku mengusulkan agar aku dapat bertempur melawan To Asu seorang lalu ia maju menyerang Huo Shio itu dengan menyengir Kuhut Lengkong menangkis serangan pertama itu sedangkan It Yun, It Li It Tin dan It San berdiri di empat penjuru mengurung kedua jago silat itu bertarung Tong Leng To Jin Giyok Chin Chu dan Ngkong Kong To Asu tidak ingin pertempuran berlangsung lama mereka segera menyerang Huo Shio Huo Shio yang mengurung Li Cheng Lon tidak mau ketinggalan ia pun cabut pedangnya dan menyerang dengan demikian semua orang-orang Partai Kun Lun bertempur melawan Huo Shio Huo Shio dari Kuyo To A Chiyok Xie di bawah sinar matahari yang terang benderang kali ini mereka dapat bertarung satu lawan satu ketika Hian Cheng To Jin memisah enam kaki dari Kuhut Lengkong ia pegang melintang pedangnya di depan dada dan dengan kedua mata melotot ia siap menusuk lawannya lagi Kuhut Lengkong setelah berhasil menangkis serangan untuk mengempelang lawannya dengan toyap besinya kedua-duanya sedang mengumpulkan tenaga dalamnya dan bersiap menyerang bila mana toong an yang baik terlihat tiba-tiba terdengar lagi suara orang tertawa keras dari sebelah timur Tialat Lenghai memimpin Irhong It Cheng dan It Goat mendatangi pada saat itu juga semua orang berhenti bertempur setelah Tialat Lenghai tiba Kuhut Lengkong menanya Hian Cheng To Jin Hei pemuda baju hijau yang datang bersama-sama kalian sekarang berada di mana dengan tenang Hian Cheng To Jin menyahut soal itu kau tak perlu tahu jawaban itu dibalas dengan satu jotosan dari Tialat Lenghai tapi Hian Cheng To Jin keburu melompat ke samping Kuhut Lengkong coba mengempang pula dan Hian Cheng To Jin segera menggunakan jurus Hun Kong Kiam Hoat memancar sinar yang menyilaukan mat celawan sehingga kempelangannya meleset lalu Tialat Lenghai menerkam Licheng Lon ia bermaksud menangkap gadis itu tapi Ngokong To Asu telah siap terkaman Tialat Lenghai itu disambut dengan tongkat besinya dengan jurus siapkan caohai atau embak menerjang ereng gunung Tialat Lenghai tidak berani menangkis kempelangan tongkat besi yang hebat itu ia buru-buru mengegos mengelaki kempelangan lalu dengan kepalan kirinya ia mendorong dan dengan tinju kanannya ia menjotos Ngokong To Asu jotosan itu yang dilepas dengan tenaga dalam itu jika menemui sasaran pasti mengambil korban Ngokong To Asu lekas-lekas mundur tiga langkah untuk lantas maju menyerang lagi dengan jurus leksieng goge atau menyapu hebat lima puncak Tialat Lenghai yang bertubuh besar seperti kerbau sangat lincah gerakannya dengan tangan kirinya coba tangkap tongkat besi lawannya serta tangan kanannya mendorong keras dengan ilmu Ngokong tengpik atau lima palu menggempur batu lalu bergebrak menyerang dengan toya-toya besinya dengan satu jeritan yang keras Tong Leng To Jin loncat menusuk It Yun yang terdekat lalu membacok dan membabat It Tin It Li dan It San sedangkan Giyok Chin Chu melompat ke sisinya Li Cheng Lon untuk bersama-sama melawan It Hong It Cheng dan It Goat Pertarungan itu jarang terlihat di kalangan Buen Mereka bertarung dengan sengit dan beringas karena masing-masing pihak bersiasat membunuh mati lawan-lawannya Hanya Hian Cheng To Jin yang kalah tenaga dalamnya daripada Kuhut Leng Kong Ia harus menggunakan Hun Kong Kiam Hoatnya untuk menyesatkan serangan-serangan lawan Tong Leng To Jin masih dapat bertahan di kerubuti Empat Huo Shio Begitu Pulang Gou Hukong To Asu dengan ilmu Hut Liong Jicap Shio Dapat meladani Tialat Leng Hai Pemimpin kedua dari Kuyo To A Chio Xie Giyok Chin Chu dan Li Cheng Lo tampak lebih hunggul menghadapi tiga orang Huo Shio Kuhut Leng Kong yang lebih hunggul itu tidak mudah untuk segera dapat melukai lawannya karena Hian Cheng To Jin di samping ilmu silat Pedangnya yang tinggi juga telah banyak pengalaman melawan bajangan-bajangan di kalangan Kavt Kou ia masih dapat memeladiri dan kadang-kadang menyerang lawan-lawannya Ketika pertempuran berlangsung serunya tiba-tiba terdengar suara jeritan yang mengiriskan hati Etiun telah tertebas putus tiga jari tangan kanannya oleh pedangnya Tong Leng To Jin jeritan itu membuat kedua pemimpin To A Chio Xie makin beringas Kuhut Lengkong yang lebih unggul itu tidak mudah awasi Hian Cheng To Jin dengan kedua metel terbelalak ia bermaksud mengeluarkan semua ilmu silatnya untuk membunuh mati lawannya Hian Cheng To Jin telah insyaf akan maksud Hwa Sio Durhaka itu ia berdiri siap waspada ia lihat Kuhut Lengkong mengangkat tangan kanannya pertahan lahan ke atas dan tangan yang kurus kecil tahu bahwa Kuhut Lengkong mempunyai latihan pektok chiang lek tenaga dalam tinju beracun tetapi ia pun siapkan tenaga dalamnya di lengan kirinya untuk menangkisnya kemudian muka yang kurus dan hitam dari Hwa Sio itu menyengir dan giginya di bawah sinar matahari tampak menyeramkan ia seperti juga satu iblis ia bertindak maju perlahan-lahan dan Hian Cheng To Jin terpaksa bertindak ketika orang-orang dari Partai Kunlun bertarung mati-matian membela diri melawan Hwa Sio Hwa Sio yang durhaka dan yang dipimpin oleh dua orang gurunya sekonyong-konyong dari lereng gunung terdengar suara jeritan yang memekakan telinga lalu terdengar seruan leon moi adik jangan takut kami datang membantu seruan itu disertai terbang datangnya dua hui piau senjata tajam berbentuk kepala lembing yang melalui giyok cincu dan li ceng lon untuk memukul menusuk it hang dan it ceng terbangnya kedua hui piau itu cepat sekali dua hui siogundul tidak keburu menangkis dengan toya besinya hui piau itu ternyata diperlengkapi pula dengan jarum jarum beracun it hang dan it ceng setelah kena tertusuk hui piau tersebut segera merasakan seluruh putus lengan kanannya it hang dan diteruskan menusuk it ceng hanya tinggal it goat seorang yang melancarkan serangannya terhadap li ceng lon melihat kedua kawannya gugur ia pun menjadi kederia membungkukan diri menghindarkan sabetan pada li ceng lon untuk terus kabur dan kebetulan ia lari ke depan hian ceng to jin yang sedang menghadapi kuhut lengkong yang tepat waktu itu melepaskan tingju pek tok chi yang lek nya kuhut lengkong tak keburu menarik jotosan itu it goat menjerit kesakitan terkena jotosan dasyat itu dan tubuhnya terpental ke atas satu dipat tingginya untuk jatuh terbanting di tanah tidak bernyawa lagi peristiwa yang sangat cepat dan hebatnya itu membuat semua jago-jago silat berhenti dan berdiri tertegun hian gadis berbaju hitam dengan wajah muka yang cantik datang menghampiri li cheng lon seperti seorang kakak yang sudah lama tidak menjumpai adiknya pertemuan mereka itu mesra sekali di belakang gadis berjalan mengikuti seorang tua dengan jenggot putihnya yang panjang menutupi dada bajunya hijau dan panjang sampai kelututut ia bersenjata sebatang toya berkepala besi berbentuk naga ia adalah ketua partai dari pemimpin silat Tian Liyong bernama Soe Penghai dan gadis itu adalah putrinya Soe Wihong di belakang Soe Penghai tampak mendatangi juga tiga jago silat yakni pemimpin pemimpin dari cabang cabang bendera merah Oulempeng bendera hitam Yapeng ceng dan bendera putih Kiyok Goan Hoat Kan Goat Cik Sinkong memberi hajaran kepada Toa Cik Sye dengan metu yang bersinar Soe Penghai melihat keadaan di sekitar tempat pertempuran lalu ia mengangkat kedua tangannya memberi hormat kepada Hian Cheng Tojin ketiga pemimpin dari partai Kunlun telah datang ke pegunungan Cilian San apakah ada urusan penting Hian Cheng Tojin membalas kehormatan itu dan menyahut kami dari partai Kunlun telah datang ke pegunungan Cilian San dengan maksud minta buah Sye Kanko dari Kuil Toa Tio Ksye untuk mengobati sumoy kami yang terkena racun ular di dalam tubuhnya tetapi bukan saja buah itu tidak diperolehnya bahkan kami diserang dan hendak dibunuh oleh Hwoshio dari Kuil Toa Tio Ksye Ketiga Ketiga pemimpin Kunlun telah datang dan di kalangan Bulim Sukar mencari jago-jago silat yang dapat melawannya aku yakin oleh karena itu buah Sye Kanko pasti sudah diperolehnya kata Soe Penghai yang melihat Giyok Chincu dalam keadaan sehat walafiat lalu ia mengawasi Tialat Lenghai dan Kuhut Lengkong dan menanya lagi tapi kedua Hwoshio itu si Gemuk dan Sikurus bukankah mereka juga dari Kuhut Kuhut Kiyok Sye Ia tidak menunggu jawaban dari Hian Cheng To Jin Dengan wajah yang congkak ia mengawasi Tialat Lenghai dan berkata dengan suara yang keren ketiga pemimpin partai Kunlun telah dapat satu buah Sye Kanko untuk mengobati semuanya yang kena racun ular apakah bangsat-bangsat gundul dari kuil To A Sye juga bisa memberikan aku buah Sye Kanko itu jika tidak aku Tentu ada jalan lain mengambilnya Hian Cheng To Jin mengerutkan kening ia berpikir caranya Sye Bicara itu bersifat mengejek mungkin ia mengira Giyok Chin Cu telah sembuh karena makan buah Sye Kanko apa gunanya ia mencari musuh terhadap Hwo Sye itu ia berpikir sejenak lagi lalu berkata Sye Kiyok Choo pemimpin partai Sye Jika Sye Kiyok Choo mempunyai perhitungan harus dibereskan terhadap Hwo Sye Kwi To A Sye Kami dari partai Kunlun pasti suka mengalah ia pulantas mengajak orang-orangnya mundur ketika itu dari ketujuh murid-murid angkatan ke Satu It Hong It Cheng dan It Sisanya yakni Etiun It Lech It Tin dan It San juga satu diantaranya telah terluka parah Peristiwa yang menyedihkan itu belum pernah dialami oleh Kuyil To A Sye sehingga Tialat Leng Hai dan Kuhut Leng Kong menjadi murka sekali setelah dieje oleh So Peng Hai karena mereka belum mengetahui hal ihwalnya partai Tian Leong mereka pun tidak berani bertindak Sembrono Tapi So Peng Hai dengan Toya berkepala naga di tangannya datang menghampiri Huo Syeo itu dengan diikat di kiri kanannya oleh empat jago-jago silat yang berwajah seperti iblis dan terkenal sebagai empat iblis dari daerah pertengahan Provinsi Sucuan So Peng Hai berhenti dan berdiri satu di pajauhnya di depan Huo Syeo itu dengan Toyanya ia menuding Tialat Peng Hai dan baru ia hendak bicara tetapi didahului Kuhut Lengkong yang berkata kamu dan kita belum mengenal satu dengan yang lain tetapi kau katakan hendak bikin perhitungan dengan kami aku tak mengerti akan maksud omonganmu itu kau harus menjelaskan dulu kemudian jika kau masih ingin menari-nari dengan Toyamu itu kau masih belum terlambat dengan menyengir So Peng Hai berkata jika aku sebut satu nama kalian segera mengetahui kita mempunyai perhitungan apa kenalkah kalian kepada Sao Kong Ye dengan gelikuhut lengkong menyahut oh urusan itu aku kira urusan besar jadinya kau ingin membuat perhitungan untuk orang lain betul aku kenal Sao Kong Ye dan akulah yang telah persenia jarum beracun cuma aku khawatir kau tidak mampu melakukan pembalasan untuk dia bahkan sebaliknya kau sendiri akan mengantarkan jiwa So Penghai tertawa keras seperti meraungnya seekor singa sehingga seluruh suasana di pegunungan itu tergetar kuhut lengkong terkejut ia berpikir tua bangka ini rupanya lihai umunya aku tak boleh memandang remeh setelah berhenti tertawa So Penghai menyahut bagus bagus aku si tua bangka ini dengan mengambil kesempatan sebaik baiknya ini minta jago-jago dari kuil to a c si su di mengajarkan sejurus atau dua jurus ilmu silat meskipun aku binasa aku tidak akan menyesal kuhut lengkong lalu memandang kepada ketiga pemimpin pemimpin cabang yang berdiri di belakang So Penghai dengan sikap waspada ia beranggapan semuanya bukan lawan yang enteng tapi ia tak tahan diejek maka dengan tidak menyahut lagi kedua tinjunya ia lepaskan menyerang So Penghai So Penghai tidak perumah menjadi pemimpin partai Tian Liong dan tidak mudah dipermainkan oleh kuhut lengkong begitu dua jotosan lawannya maju ia pun batas menyerangnya dengan menyapukan toyanya ke arah lengan lawannya kuhut lengkong terkejut ia buru-buru melompat mundur sambil menarik kembali kedua tinjunya ia tidak menduga bahwa lawannya lebih cepat dari dia So Penghai tertawa dan baru saja ia hendak mengejar Owl Lempeng tiba-tiba menegur bicara sedikit So Penghai menoleh ke belakang dan berkata kau mau bicara apa katakanlah dengan tenang Owl Lempeng berkata ketiga pemimpin partai Gundun sedang membuat perhitungan dengan bangsat Gundu ini bukankah lebih baik kita menunggu mereka membereskan perhitungannya dulu Hian Cheng To Jin setelah mengawasi Owl Lempeng berkata Owl Lempeng pemimpin cabang bicara betul pihak kami sukar bertarung melawan mereka lebih dulu Owl Lempeng tersinggung dengan ucapan itu ia menegur To Jin bicara terlampau getas tapi So Penghai membentak aku mempunyai perhitungan terhadap si gundul kurus itu aku tak sudi orang lain yang membereskan urusanku Yap Eng Cheng dan Kyok Goan segera buru-buru datang mencegah sambil berkata Chong Kyok Tidak perlu Chong Kyok yang menghajar si gundul itu kasihlah kami dulu memberikan hajaran jika nanti ternyata kami tidak mampu barulah Chong Kyok yang turun tangan biarpun So Penghai mendengarkan pembicaraan kawan-kawannya tetapi kedua matanya senantiasa mengawasi gerak-gerik Yaku Hut kedua tinjunya tengah So Penghai dibujuk kawan-kawannya Kuhut Lengkong menjerit dan menjotos dengan tinju kanannya So Penghai mengelit jotosan itu secepat kilat lalu dengan tangan kirinya ia coba cekal lengan kanan lawannya dan menotok jalan darahnya dengan satu jari tangan kirinya itu Kuhut Lengkong yang kejam telah berniat memukul mati So Penghai dengan tinju pek-tok ciang lek tetapi tenaga dalamnya So Penghai tiada tandingannya begitu tinjunya dilepaskan ia segera rasakan hembusan angin yang agak ganjil dan mengetahui bahwa pukulan itu dilepaskannya dengan tenaga dalam yang luar biasa dengan kekuatan yang telah terkumpul di lengan kirinya sambil menjerit sekeras gelade ia mengagus menghindari jotosan lawannya sambil menotok lengan kanan lawannya dengan satu ilmu kan goan cik sin kong jari sakti menembus baja sebetulnya tinju pek tok yang dari kuhut lengkong merupakan pukulan yang sangat ampuh ilmu tersebut ia telah pelajari dan melatihnya beberapa tahun lamanya bukan kahit goat yang kebetulan lari di depan hian ceng tojin terpental satu depa ke atas dan jatuh tak berfernyawa hanya karena anginnya jotosan dasyat itu dan balas menotok jalan darah di lengan kanannya dengan ujung jari tangan kirinya dengan ilmu kan goan cik sin kong kuhut lengkong sebelumnya yakin betul bahwa so penghai pasti binasa di bawah jotosan pek tok ciang lek ia tidak menduga sama sekali akan sambutan yang lebih lihai dari lawannya segera ia merasa tangan kanannya menjadi panas dan lemas kemudian menular ke seluruh tubuhnya ia terkejut ia coba membebaskan totokan itu tapi ia tidak berhasil untung ada tialat lenghai yang berdiri tidak jauh segera menjaga kawannya yang terpental talu dengan tinju kirinya ia menyerang so penghai dengan jurus imet kitlang atau menutup tanggul membendung ngombak sedangkan tangan kanannya coba menolong kawannya membebaskan totokan tadi tetapi so penghai yang sudah menjadi beringas tidak memberikan kesempatan lagi setelah menotok lawannya dengan ilmu kan goan citsin kongnya dan melihat tialat lenghai datang menyerang ia juga menyerang tialat lenghai dengan toyanya empat iblis di kedua sampingnya segera membantu yaitu dua dari mereka Lotoa dan Losem menjotos tialat lenghai dan yang dua orang lagi Laji dan Lasi menerkam kuhut lengkong tialat lenghai dengan serangan Lotoa dan Losem dan dengan kaki kirinya ia menendang toyanya so penghai tangkisan tersebut ia lakukan dengan jurus jiliong huncui atau dua naga membuka jalan tetapi so penghai menyerang terus tialat lenghai terpaksa bertindak mundur ketika itu yityun itli ittin dan itsan datang membantu dengan bentakan keras ong lempeng dan ya pengceng masing-masing melemparkan arit terbang dan biji besinya arit itu terbang menyambar kepalanya rityun yang hanya dapat kesempatan untuk menjerit kesakitan untuk terus menjadi mayat dan biji besi memukul dadanya ritli yang segera terdorong mundur lima tindak lalu memuntahkan darah dan jatuh tertiarap menyusul kawan-kawannya menghadap Raja Aherat kedua macam senjata rahasia itu sudah terkenal di kalangan Kang O dan jarang gagal mengambil korban setelah melihat ityun dan itli tewas terkena senjata rahasia ittin dan itsan menjadi mengkeret mereka tidak berani datang menyerang dengan sembrono lagi ketika itu kuhut lengkong telah ditangkap oleh loji dan losu dua dari empat iblis pengawal pribadinya so penghai dengan demikian pihak to aciok siah hanya ketinggalan tialat lenghai dan ittin dan itsan tujuh murid angkatan kesatu telah tewas 45 orang kuhut lengkong pemimpin ketiga telah tertangkap hidup-hidup untuk bertempur terus tialat lenghai yakin tak akan menang maka ia pun berhenti bertarung sambil lari mundur beberapa depa dengan mengayun toya berkepala naga so penghai mengejek hei gundul saw kong gie tidak mempunyai dendam apapun terhadap kuil to aciok si tapi mengapa ia telah dihajar dengan jarum beracun lalu ia ingat bahwaku hut lengkong lah yang hajar saw kong gie dengan jarum beracun maka ia berpaling kepada hua shio kurus yang sedang diikat oleh lojin dan losu itu dia mementak hua shio kurus dan gundul ini yang lukai saw kong gie ia pasti dapat menolong dan membuangkan racun yang telah merembes masuk ke dalam tulang tulang kita harus bawa ia segera jika hua shio yang lain ingin menolong ia mereka boleh datang ke sebelah utara provinsi kui qiu ke markas besar partai Tian Leong tapi jika di dalam jangka waktu setengah tahun belum juga ada yang datang menolong maka nasibnya si kurus ini aku tak jamin lagi ucapan tersebut telah didengar jelas oleh Tialat Leng Hai tapi ia tak dapat berbuat apa-apa karena ia tak mampu melawan lagi dengan hanya dua orang murid yang masih hidup itu lagi pula ilmu silatnya tak setinggi Kuhut Leng Kong yang mempunyai ilmu pukulan Pek Tok Chiang Lek Pek Tok Chiang Lek dapat digempur oleh ilmu jari saktikan Goan Citsin Kong ia sendiri mempunyai ilmu Tai Im Kit Kong ilmu kekuatan menggempur hancur dengan jotosan dua tinju dan yakin ilmunya tak dapat bertahan melawankan Goan Citsin Kong tapi sifatnya yang congkak memaksa ia mengancam aku khawatir kalian tak dapat keluar dari pegunungan Ciliansan ini lalu ia ajak kedua muridnya lari kabur Kiyok Goan Hoat hendak mengejar tapi ditahan oleh Soe Peng Hai Yap Eng Ceng melontarkan biji besinya ke punggung Tialat Leng Hai Biji besi itu terbang sangat pesatnya mengejar si Ho Shio gemuk Tapi Tialat Leng berbalik dan menjotoskan tinjunya biji besi itu jatuh terpental kena angin tinju Tai Im Kit Kong Pada saat itu O Leng Peng telah membelokan kedua matanya dari Tialat Leng Hai yang melarikan diri kepada Li Cheng Lon dengan arek di tangan kedua matanya mengawasi Li Cheng Lon dengan wajah yang beringas lalu perlahan-lahan ia mendekati Go Kong To Asu dan Hian Cheng To Jin telah memperhatikan sikap yang ganas dari Ong Leng Peng mereka lekas-lekas loncat di samping nya Li Cheng Lon dan berdiri siap menjaga gadis itu yang sedang berdiri berdamping dampingan dengan Soe Wee Hong Soe Wee Hong juga telah perhatikan dengan sikap yang mendadak berubah dari Ong Leng Peng Sementara itu terlihat juga oleh Nyaya Peng Cheng dan Kiok Goan Hoat datang menghampiri suasana yang tiba-tiba berubah ini memaksakan Giok Chin Chu dan Tong Leng To Jin mencabut pedangnya keadaan menjadi genting pula rupanya O Leng Peng hendak menimbulkan onar lagi suasana yang sunyi senyap itu segera terpecah belahkan oleh tertawanya O Leng Peng yang berkata suaranya keras apakah gadis yang berbaju putih ini adalah murid dari Partai Kun Lun Hian Cheng To Jin menyahut sambil tersenyum betul O Hun Kyok Chu pemimpin cabang Si O tentu tidak mengenal anak kemarin dulu ini melihat So Huy Hang sangat akrabnya dengan Li Cheng Lon O Leng Peng tidak segera melontarkan aritnya ia berkata So Shou aku minta kau minggir So Huy Hang Lon dan dendam apakah yang tertanam di antara mereka tapi ia mengetahui bahwa arit O Leng Peng itu dahsyat sekali bisa dilontarkan dengan tangan kiri atau kanan ia tidak minggir bahkan ia memeluk Li Cheng Lon sambil berkata O Shouk Siok Paman O Paman tahun ini telah berusia 50 tahun bagaimanakah Paman dapat berdendam terhadap gadis yang belum berusia 20 tahun dengan menyengir Rowe Lempeng berkata sebelumnya aku menanyakan keterangan keterangan jelas aku pasti tidak sembarang turun tangan lalu ia berbalik menanya Hian Cheng Tojin Tojin yang telah lama berkecimpungan di kalangan Bulim tentu tak akan berdusta aku mohon tanya gadis berbaju putih apakah bukan puter Nyali Selong pelajar yang selalu mengenakan baju Hian Cheng Tojin kememet ia tak dapat menjawab ia menoleh ke arah Ngo Kong To'asu dengan maksud agar Ngo Kong To'asu yang memberikan jawaban tetapi Ngo Kong To'asu tampaknya tambah gelisah setelah ditanya Ong Lempeng seluruh tubuhnya gemetaran ia teringat akan peristiwa dari beberapa puluh tahun yang lampau apakah ia harus membuat perhitungan sekarang apakah ia mampu melawan Ong Lempeng semua pikiran itu membingungkan ia So Wihang yang cerdas dan tangkas yang cukup pengalaman di kalangan Kang Ong setelah melihat sikap dan wajah masing-masing orang yang bersangkutan segera dapat menebak keberatan-keberatannya Hian Cheng To'jin atau Ngo Kong To'asu apabila mereka memberikan keterangan pada saat itu maka pertempuran yang hebat tak dapat dihindarkan lagi dan jika sudah bertempur tidak guna lagi untuk memujuknya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dengan suara kerasia berseru Ayah bagaimana dengan racun jarum di dalam tubuh Ayah angka TKU Sao Kong Gie Bukankah lebih cepat kita menolongnya lebih baik Mengapa kita harus diam di sini lebih lama So Pengha juga telah merasa tidak ada manfaatnya mencari permusuhan terhadap Partai Kunlun setelah ditegur oleh putrinya ia menegur Oh Hun Kiyokcu Oh Lempeng segera berbalik menghadapi So Penghai sambil menanya Cong Kiyokcu ada perintah apakah So Penghai berkata jika kau mempunyai perhitungan yang harus dibereskan dengan Partai Kunlun pada waktu sekarang dan di tempat ini tidak lah tepat kesempatan untuk membuat perhitungan masih banyak tidak usah sekarang Rangasan dengan bersikap Congkak tak berani membantah perintah atasannya ia membungkukan tubuh dan menyahut aku Oh Lempeng menta ati perintah sambil tersenyum So Penghai berkata lagi kepada Hian Cheng Tojin aku pun minta dengan sangat tojin pandang aku si tua bangka ini dan jangan membuat perhitungan sekarang kemudian hari jika ada kesempatan kami pasti ingin diajarkan ilmu silat pedang Hong Kong Kiam Hoat dan ilmu pukulan Tian Kong Chiang sambil tersenyum Hian Cheng Tojin menyahut umusilat partai kami tidak seberapa malah kami harus minta So Chong Kio Chu mengajarkan ilmu kan Goan Citsin Kong lalu So Penghai tegur putrinya dengan berkata Hei anak Tolol kau tidak segera berjalan mau tunggu apa lagi So Hui Hang hanya tersenyum ia menyahut ayah jalanlah lebih dulu bersama tiga paman aku masih ada omongan sedikit untuk lon moi tapi So Penghai membentak tidak ayo lekas jalan aneh juga jago silat dan pemimpin partai silat Tian Liong yang sangat dimalui oleh jago silat di kalangan Keng Wui itu tak dapat menundukan putrinya meskipun semua orang bawahannya berdiri gemetar menerima perintahnya ia terlampau sayang putrinya So Wihang berkata lagi tidak aku masih ada sedikit omongan untuk lon moi urusanku ini tak mirintangi siasat atau urusan ayah untuk sementara waktu So Penghai menjadi gusar tapi lekas juga kegusarannya itu berubah menjadi senyuman sambil geleng-geleng kepalanya ia berkata lagi kau telah berusia 20 tahun lebih mengapa masih nakal dan bandel seperti anak kecil apakah kau tidak malu terhadap orang lain kali ini So Wihang tersenyum dan dengan manjanya ia menyahut aku tidak bilang aku tidak jalan aku hanya ingin bicara sedikit dengan lon moi ayah dan paman jalan du aku segera menyusui dengan memandang hian cheng tojin So Penghai berkata puteriku ini bandel aku mohon tojin tidak mencelanya lalu ia balik yang telah diikat dan digotong oleh loji dan losu dan ketiga pemimpin cabang O Lampeng Yap Eng Cheng dan Kio Goan Hoat mengikuti di belakang So Penghai So Wihang menanya li cheng leon leon moi bagaimanakah kau bisa mempunyai dendam terhadap O Hun kio cu ia telah berusia 50 tahun dan kau baru 17 tahun dengan wajah yang suam li cheng leon menyahut sambil kepalanya digoyang goyangkan aku pun tak tahu dan tak mengerti persoalan ini aku tidak kenal dia dan ia menghadapi go kong to asu dan menanya supek paman guru apakah ayahku bernama li sul yong go kong to asu baru saja merasa reda dari ketegangan yang ditimbulkan oleh O Lampeng ia menjadi gelisah lagi ketika ditanya demikian oleh putri angkatnya dengan muka sedih ia memandang li cheng leon lalu dengan wajah yang berubah menjadi murka ia memperingatkan suara yang keras leon jie seterusnya kau tidak boleh menanya kepadaku urusan itu lagi belum pernah li cheng leon melihat tayah angkatnya begitu marah ia pun terkejut melihat kegusaran itu ia pegang tangannya so wihang erat erat lalu ia menubruk berlinang ia berkata dengan suara yang memilukan hati supek jika aku salah omong ampunilah aku 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 tak mempunyai maksud apapun membuat supek menjadi kesal lem ampunilah aku akhirnya ia menangis hancurlah hatinya orang itu melihat kesedihannya gadis yang ia lebih sayang daripada dirinya sendiri ia lekas-lekas mengangkat bangun dan dengan kedua mata berlinang ia coba menghibur urusan ayah bundamu aku telah beritahukan semuanya kepada gurumu hian cheng tojin kelak jika telah tiba saatnya kau pasti diberitahukan tetapi untuk sementara waktu ini aku harap kau jangan bertanya-tanya tentang itu sambil menyeka kering air matanya li cheng lon menyahut supek aku pun harap supek jangan buat pikiran lagi aku tidak akan menanya lagi soal itu go kong to asu belum menjawab dari jurusan di belakang mereka terdengar suara drap larinya kuda mereka menoleh dan dapat lihat kudanya cohyong mendatangi kuda ajaib itu berhenti di samping soh wihang dan setelah melihat kuda itu dengan sikap yang gelisah agaknya li cheng lon usap usap leher kuda dan berkata kepada soh wihang cici inilah kuda ajaibnya cohyong kawannya bu koko larinya bukan main hebatnya dengan sikap terperanjat soh wihang balik menanya ha apakah kalian telah mengenal coh suhengku li cheng lon menyahut sambil goyang goyang kepalanya aku sendiri tidak hanya bu koko yang kenal dia dan diperkenalkan kepadaku kini bu koko sedang menyertai pek cici ketika menjumpai li cheng lon sebetulnya soh wihang ingin menanyakan tentang be kun bu tetapi ia khawatir menimbulkan rasa curiga kini li cheng lon lah yang menyebut be kun bu maka ia anggap telah memperoleh kesempatan baik untuk menanyakan hal yahwanya be kun bu kau juga mempunyai kakak di klon tanya ia sambil tersenyum li cheng lon menyahut pek musilatnya tinggi sekali kalau tiada pertolongannya kakak pek itu mungkin bu koko sudah tidak ada di dunia ini soh wihang yang selalu menaruh perhatian tentang be kun bu menjadi terengang mendengar ucapan itu apakah kau tidak curiga dan cemburu bu kok mengikuti wanita lain tanya soh wihang dengan sikap yang polos dan penuh keperayaan li cheng lon menyahut pek cici sangat budiman dan ramah ia tak akan terlantarkan bu koko dan aku bertentram hati bu koko mengikuti pek cici perkataan itu diucapkan dengan setulus hati dan wajar karena ia sebegitu jauh belum mempunyai perasaan cemburu tetapi pemberitahuan itu menusuk hatinya soh wihang yang telah jatuh cinta kepada be kun bu ia merasa hidungnya panas dan air matanya tak tertahan mengucur keluar sikap itu mengejutkan lje cheng lon ia pegang kedua tangannya soh wihang dan menanya hang cici kakak hang mengapa kau menangis apakah aku salah omong soh wihang tidak segera menyahut ia menengok ke arah kudanya cho hiyong dan berkata menyimpang dari pertanyaannya kuda ini tak ditunggangi oleh cho su tapi sekarang hanya kudanya yang datang tanpa majikannya itu apakah ia terhadang atau mendapat kecelakaan li cheng lon pun menjadi cemas ia berkata cho su heng itu juga bale ia bukan saja telah menjadi kawan bu koko ia pun pernah menolong aku kini hanya kudanya saja kelihatan aku khawatir ia menemui rintangan aoy kita cari padanya lalu ia berkata kepada giok cincu su aku dan so cici hendak pergi mencari cho hiong bolah kah tong leng to jin menyahut orang yang pernah menolong murid dari partai kun lun kita kita harus menolongnya juga jika ia berada dalam bahaya sumui kau harus perkenankan ia pergi giok cincu mengerutkan kening lalu menyahut daerah pegunungan cilian san ini sangat luas mencari orang di tempat seluas ini tidak mudah tapi kuda ajaib ini sangat cerdas kata so wihang dengan menunggangi kuda ini aku kira mencari cho hiong majikannya tidak sukar lalu ia cemplak kuda ajaib itu yang segera lari menuju ke arah selatan so wihang segera diikuti oleh beberapa orang itu kuda itu seakan akan memimpin jalan dan beberapa orang itu dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh dapat mengikuti dari belakangnya setelah lewat satu jam mereka tiba di kaki suatu puncak gunung dan kuda ajaib itu berhenti untuk menunggui orang-orang yang mengikuti di belakangnya puncak itu kemudian dengan berbunyi beringas yang mendaki puncak yang curam itu ketiga ketua partai kunlun dan gokong to asu dengan ilmu meringankan tubuhnya yang lihai dengan mudah dapat mendaki puncak yang curam itu dan segera tiba di atas puncak itu di bawah puncak lainnya itu terletak tanah datar dengan satu telaga kecil seluas satu bau lebih kurang 30 meter persegi dengan airnya yang jernih dan satu sungai kecil mengalir melewati telaga tersebut untuk turun mengalir berseru aku tahu aku tahu aku pernah datang ke tempat ini dua kali tiap pek cici menolong aku ia tentu bawa aku kemari giok cincu melihat keadaan di sekitarnya ia tampak di kedua samping puncak di mana mereka berdiri ada dua puncak lagi yang diliputi awan turun dari puncak itu menuju telaga yang terletak di bawah di sekitar telaga tersebut rumput tumbuh sangat segar dan lebatnya kembang kembang liar berlomba lomba mempertunjukkan kecantikannya kuda itu terus jalan menuju ke depan satu gua batu dan berhenti di mulut gua itu li cheng lon tidak ragu ragu lagi gua batu itu adalah tempat di mana pek yun hui semunyikan ia ketika ia tertolong dari penculikan di dalam gua itulah ia berjumpa lagi dengan be kun bu yang telah berusaha keras mencarinya segala sesuatunya di dalam gua itu masih seperti sediakala tidak berubah ia masuk ke dalam gua seperti juga ia masuk ke dalam rumahnya sendiri diikuti soe we hong mereka terkejut ketika melihat choe hong menggelepak tertelentang tidak bergerak di tanah rambutnya terurai apakah ia menderita sakit atau terluka atau binasa 110 bang aw s ak t t s j t d 4 dengan terharu li cheng lo dan soe we hang datang menghampiri dan berlutut di sampingnya choe hong soe we hang yang menjadi besar bersama-sama di bawah satu asuhan dan hidup seperti saudara kandung bukannya tidak terharu melihat keadaan choe hong hanya semenjak ia melihat b.e kun bu dan telah jatuh cinta pada pertemuan pertama ia lebih sering mengenang wajah dan sikapnya b.e kun bu daripada choe hong yang ayahnya ingin menjadi suaminya tetapi ketika melihat keadaan choe hong yang mengkhawatirkan itu ia segera menubruk dan memanggil namanya choe hong perlahan-lahan bergerak dan membuka kedua matanya ia melihat wajah kekasihnya dan sambil tersenyum ia berkata suaranya rendah sekali aku telah terluka parah dan aku tidak menduga dapat bertemu dengan kau lagi lalu ia pejamkan matanya pula dan berhenti bicara li cheng lon menanya so chi chi kenapa dia apakah dia terluka parah jika ia hanya terluka ia tentu dapat dibikin sembuh lalu air matanya tak tertahan lagi mengucur keluar so wihang periksa seluruh tubuhnya cho hong dan tidak melihat tanda iuka ia rabah jidatnya tapi jidat itu tidak panas untuk sementara waktu ia menjadi bingung dan tak mengerti tiba-tiba ia terkejut ia pandang mukanya cho hong lalu menangis terseduh seduh tangisan itu mengejutkan ketiga pemimpin partai kunlun dan go kong to asu yang masih berdiri di mulut gua hian cheng to jin masuk lebih dulu dan berusaha menghibur so wihang lalu memeriksa dengan tertib seluruh tubuhnya cho hyong ia merasa bahwa beberapa urat nadinya telah tertotok tetapi ia tak dapat mengetahui letak luka-lukanya dengan singkat keadaannya cho hyong mengkhawatirkan sekali namun hian cheng to jin terus dengan kepandainya berusaha menolong membebaskan beberapa jalan darahnya dan telah berhasil juga membebaskan beberapa jalan darahnya cho hyong menarik napas panjang lalu membuka kedua matanya lagi kali ini ia melihat juga li cheng lon ia menjerit dan keringat keluar dari seluruh tubuhnya rupanya ia telah terluka beberapa hari dan ia berada di dalam gua itu tanpa makan atau minum hian cheng to jin berkata dengan hirmat kepada so heng su heng mu telah menderita totokan yang luar biasa dan keadaannya sangat mengkhawatirkan namun ia takkan lekas mati cobalah kau berikan ia sedikit air dan makanan ia terlampau lapar dan dahaga kita dapat berusaha mencari jalan menolong jiwanya so wihang sangat bersedih hati ia turut petunjuk hian cheng to jin ia lekas lekas mencari air yang bersih untuk diberikan kepada cho hyong kemudian ia keluarkan perbekalan makanannya dan ia suapkan ke mulut cho hyong dengan sabar sekali sejenak kemudian cho hyong membuka lagi kedua matanya ketika ia melihat hian cheng to jin ia tanya so wihang sumui to jin pendeta ini siapakah li cheng lon tidak menunggu so wihang menjawab ia berkata la adalah gurunya bu koko dan juga supeku paman guru cho suheng bagaimana kau rasakan sekarang apakah merasakan cenakan cho hyong mengawasi li cheng lon yang bersedih karena ia ia berpikir ketika ia pingsan ia kira aku be kun bu dan aku telah lupakan diri sendiri dan menggoda ia aku berdosa ketika ia melihat hian cheng to jin mengawasi padanya ia berpikir lagi to jin ini adalah gurunya be kun bu ia adalah pemimpin dari kuil sem cheng kan betul li cheng lon aku pernah tolong tapi perbuatan aku yang tak pantas itu jika ia telah mengetahuinya celaka aku ini pikiran itulah yang membuat ia ketakukan ia bersayah ia berdosa maka ia merasa takut akan hukuman yang akan ditimpakan kepadanya oleh hian cheng to jin ia terteletang diam dengan matah terbelalak so wihang melihat sikap cho hiong banyak berubah itu ia pegang satu tangannya cho hiong dan menanyai cho suheng bagaimanakah kau rasakan dirimu anakah cho hiong berseru oh lalu ia mengawasi li cheng lo lagi yang masih terus mengucurkan air mata hion cheng to jin menggunakan ilmu kekuatan tenaga dalamnya untuk menolong cho hiong meskipun ia berhasil mebebaskan beberapa jalan darahnya tetapi ia tak dapat menyembuhkan luka-luka yang diduritanya tubuh cho hiong yang tadinya tak dapat bergerak telah dapat digerakkan kembali ia berkata aku telah berusaha sekuat tenaga akan tetapi aku hanya dapat menolongkah sedikit sekali luka-luka yang kau derita aku tak dapat menyembuhkannya aku menyesal sekali lalu ia menarik napas panjang dengan tersenyum cho hiong menyahut tentang sembuh atau tidaknya aku tak menghiraukan paling buruk aku meninggal dunia tetapi kalau aku tidak mati aku bersumpah akan membuat pembalasan terhadap orang yang telah melukai aku ini kau akan membuat pembalasan atau tidak kata hion cheng to jin aku pun tidak ambil pusing bukan urusanku tetapi orang yang telah melukai kau ini bukannya seorang musuh sembarangan aku khawatir musuh itu bukan tandinganmu dan sukar bagimu membalas dendam cho hiong hanya menyengir dan tidak menyahut lalu hion cheng to jin berkata kepada li cheng lon lon ji mari kita berlalu ia pun keluar dari gua itu li cheng lon bangun ia tinggalkan makanan keringnya di dekat cho hiong sambil berkata kau belum dapat bergerak dengan leluasa makanan kering ini kau dapat makan dengan perasaan terima kasih ia melihat gadis itu sejenak kemudian dengan paksakan dirinya ia bangun dan berkata dengan bilang aku tak dapat bergerak leluasa lalu ia coba lari keluar dari gua itu beberapa jalan darah cho hiong telah dibebaskan oleh hion cheng to jin ia sekarang dapat bergerak tapi luka lukanya masih hebat maka baru saja ia tindak beberapa langkah ia jatuh tersungkur lagi di tanah so wihang dan li cheng lo lekas menolong membangunkannya ketika itu matanya terbelalak giginya terkancing dan tubuhnya seperti orang yang semaput suheng kau kenapa seru so wihang lalu cho hiong tertawa keras seperti orang yang kurang ingatan dan bangun lari keluar gua kudanya yang berdiri di luar gua setelah mendengar majikannya tertawa juga perdengarkan bengernya dan berjing krak sehingga seluruh lembah itu menjadi riuh dan gaduh dengan suara mereka yang menggema ia lari dan dipegangi oleh kedua samping oleh li cheng lo dan so wihang kudanya setelah melihat majikannya lalu datang mendekati cho hiong berontak dan merayap naik ke atas kudanya begitu ia dapmi nyemplak lagi kudanya dengan memegangi leher kuda itu ia gencet perut kudanya dengan kedua kakinya lalu kuda ajaib itu loncat dan lari secepat angin cho hiong belajar ilmu silat tinggi dari seorang tua so wihang terkejut ia mengejar sambil memanggil tetapi bagaimana ia dapat mengejar kuda ajaib yang larinya sangat cepat itu setelah menikung di lareng di satu gunung cho hiong dan kudanya tak kelihatan lagi yang terdengar hanya suara jeritan dari so wihang saja kaburnya cho hiong itu sudah telah melukai hatinya so wihang ia berdiri di suatu puncak gunung dengan matanya mengikuti kaburnya kuda ajaib itu ia berpikir juga bahwa ia sering-sering mengabaikan perhatian atau kasih sayangnya cho hiong ketika kesempatan terbuat untuk ia menebus dosanya dengan merawat cho hiong yang menderita luka agaknya cho hiong tidak menghiraukan ia lagi ia merasa menyesal akan perbuatannya atau perlakuannya terhadap cho hiong ia merasa kecewa terhadap dirinya yang telah jatuh cinta kepada b.e. kunbu ia menjadi sedih dan air matanya tak tertahankan mengucur keluar hiong cici janganlah menangisi kata li cheng lo yang juga datang mengejar di belakang ia cho su hiong mu adalah seorang yang baik aku yakin ia akan tertolong dengan membanting satu kakinya so hiong kau lihat tadi bagaimana ademnya ia terhadap aku aku pun tak akan perhatikan ia lagi li cheng lon terus menghibur sejenak kemudian ketiga pemimpin partai kun lun dan go kong to asu juga telah datang dengan maksud menghibur hiong cheng to jin berkata tempat ini tidak aman untuk kita berdiam lama lama ayahmu telah minta aku menjaga syo chia oleh karena itu marilah kita bersama-sama berlalu dari tempat ini setelah kita keluar dari pegunungan chelian san syo chia dapat berpisah dan kembali ketemu ayah sendiri so wihang tidak ingin menyuruh atau membikin orang-orang lain susah ia turut mereka berlalu dari tempat itu marilah pembaca kita ikuti cho hiong yang dibawa lari oleh kudanya dalam keadaan luka tubuhnya untung baginya kudanya mengerti akan penderitaan majikannya dan lari dengan memilih jalan yang agak rata hembusan angin membuat cho hiong tak sadarkan diri lagi dan seterusnya ia dibawa lari kudanya dalam keadaan pingsan ketika ia sudah siuman kembali hari telah mulai menjadi senja tubuhnya terbaring di atas rumput dengan kudanya berdiri di sampingnya menjaga dia di sekitarnya adalah lereng tereng gunung yang hijau dengan pohon-pohon ia masih berada di daerah pegunungan ia paksakan diri untuk bangun dan berusaha berjalan tetapi setelah beberapa langkah ia merasa separuh tubuhnya merasa lumpuh ia terjatuh lagi sambil menarik napas panjang ia berkata kepada dirinya sendiri tidak diduga bahwa aku dengan senjata lingkaran emas yang ampuh harus mati dan dikubur di daerah pegunungan ini ia berbaring dengan terlentang dan mengawasi kuda ajaibnya yang masih berdiri dekat ia dengan setia jika aku harus menarik napas panjang untuk penghabisan di sini kuda ajaibku ini pasti akan terjatuh di tangan orang lain pikirnya bukankah lebih baik ia juga tewas bersama-sama aku di sini dengan ketetapan hati itu ia keluarkan dari kantong di dadanya beberapa jarum beracun ia mengawasi kudanya dan bermaksud melontarkan jarum-jarum beracun tersebut ke dalam tubuh kuda kasihan kuda yang setia itu harus dibunuh demikian dan kuda itu tidak menduga sama sekali bahwa ia akan dibunuh oleh majikannya baru saja cohyong hendak melontarkan jarum-jarum beracun itu segera ia merasa lengannya lumpuh tidak bertenaga dan tak berdaya sama sekali ia menarik napas panjang lagi memikirkan nasibnya yang buruk sejenak kemudian ia pun tertidur karena keletihannya suara kudanya telah membuat ia bangun lagi ia buka kedua matanya dan menyaksikan kudanya sedang bertarung terhadap dua ekor serigala satu serigala telah ditendang dan tewas dengan kepala hancur baiknya aku tidak berhasil membunuh mati kudaku dengan jarum-jarum beracun jika tidak aku pasti telah mati dimakan serigala serigala itu pikir ia dengan lekas kuda itu berhasil menendang serigala yang masih hidup serigala itu terpental tapi tidak mati lalu lekas-lekas kabur kuda itu tidak mengejar ia harus berada di samping majikannya ia harus menjaga majikannya dan dengan hidungnya ia menyentuh-nyentuh tubuh majikannya seolah-olah seekor anjing yang ingin diusap-usap Cho Yong yang telah lama berkecimpung di kalangan Kang Ou telah mengetahui bahwa serigala yang kabur itu akan kembali lagi memanggil kawan-kawannya dan dengan datangnya serigala-serigala itu maka ia berada dalam bahaya yang lebih besar lagi oleh karena itu ia berusaha sekuat tenaga merayak ke atas punggung kudanya kuda itu rupanya mengetahui keadaan majikannya ia berdiri agar majikannya dapat naik ke atas punggungnya betul saja sejenak kemudian terdengar miraungnya serigala-serigala begitu lekas ia telah berhasil naik ke punggung kuda kuda itu segera lari ke jurusan lain menyingkir dari serangan serigala-serigala yang mendatangi dengan memegang rat rambut suri kuda Cho Yong mendesak kudanya agar lari lebih cepat lagi kuda ajaib serta mengerti itu berlari-lari membawa majikannya dan telah melalui banyak lereng-lereng gunung dan masih juga berada di daerah pegunungan tapi mereka lelah berhasil menyingkirkan diri dari serangan serigala yang telah jauh ketinggalan di belakang ketika hari sudah mulai fajar mereka sudah berada di suatu lembah gunung yang dikitari dengan puncak-puncak yang tinggi mereka berhenti kuda itu segera makan rumput yang segar dan Cho Yong yang baru separoh tubuhnya telah menjadi lumpuh juga coba makan makanan kering karena ia merasa lapar pada saat itu terdengar dari jauh bunyinya lingkaran-lingkaran besi Cho Yong terkejut dari manakah suara lingkaran-lingkaran besi itu datangnya di daerah pegunungan ini pikir ia mengawasi sekitarnya karena cuaca di waktu fajar itu masih belum terang benar ia berada di dekat suatu gua yang letaknya hanya beberapa dipajauhnya gua itu berada di kaki sebuah puncak dan di mulut gua telah tumbuh beberapa pohon-pohon cemara seakan-akan menutupi gua itu suara lingkaran besi datangnya dari gua itu karena ingin tahu ia berusaha merayap menghampiri gua gelap betul di dalam gua itu dan tak diketahui berapa dalamnya kemudian terdengar lagi suara orang-orang menarik nafas tidak salah lagi pikirnya di dalam gua ini ada orangnya tapi mengapa orang itu tinggal di dalam gua apakah ia seorang sakti ketika ia sedang coba menerka-nerka dari dalam gua terdengar orang menanya sambil membunyikan lingkaran-lingkaran besinya siapakah yang datang kes ini apakah yang datang ingin menemui si tuan bangka belum lagi cohyong menyahut ia telah merasakan ada hembusan angin keluar dari dalam gua itu ia berusaha menggelinding ke samping menghindarkan diri karena ia yakin bahwa angin itu keluar dari jotosan yang dilepas dengan tenaga dalam tetapi hembusan angin itu telah dapat menahan ia akan kemudian menariknya cohyong yang menderita sakit hampir seluruh tubuhnya makin merasa sakit diseret oleh angin dari dalam gua itu ia tak berdaya tubuhnya terseret masuk ke dalam gua kemudian